Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya Lisa Wijaksono di video kali ini aku mau menceritakan fakta terbaru tentang tentang lagu yang lagi viral trending saat ini ya yaitu Aisyah istri Rasulullah tapi sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe ya baiklah teman-teman saya akan membacakan fakta dibalik lagu dari Aisyah istri Rasulullah ya beberapa hari terakhir trending YouTube di Indonesia didominasi oleh cover lagu Aisyah istri Rasulullah tercatat Anissa Rahma merupakan penyanyi pertama yang meng-cover lagu tersebut meski demikian Nisha Syaban sebagai ikon musik religi modern di Indonesia yang pertama trending di YouTube disusul kemudian penyanyi-penyanyi lain yang sempat memuncaki trending di YouTube lalu siapa sebenarnya pencipta dan penyanyi pertama lagu tersebut inilah faktanya diciptakan oleh musisi asal Malaysia lagu bertajuk Aisyah istri Rasulullah merupakan lagu yang dibawakan oleh grup band asal Malaysia Projector Band Band ini dikawangi oleh Iskandar Julkarnain sebagai vokal Ratshif pemain gitar utama Isnaidi pemain gitar kedua Ahmad Kusairi bermain bass dan Shafik sebagai drummer judul asli lagu tersebut ialah Aisyah liriknya ditulis oleh sang gitaris Projector Band Ratshif fakta yang kedua adalah dirilis tiga tahun lalu di Malaysia meski di Indonesia baru menjadi trending beberapa hari belakangan nyatanya lagu tersebut sudah dirilis oleh penyanyi aslinya pada tahun 2017 lalu lagu ini dirilis di iTunes, Hawk, dan Spot TV pada 12 Mei 2017 adapun video musiknya baru dikeluarkan dua hari setelahnya fakta yang ketiga adalah lagu asli bukan tentang istri Rasulullah dalam versi aslinya lagu Aisyah bukanlah menceritakan istri Rasulullah melainkan kisah cinta anak muda kepada sosok wanita bernama Aisyah lagu ini merupakan single ketiga dari Projector Band fakta yang keempat adalah perubahan lirik di versi Aisyah istri Rasulullah lirik lagu Aisyah kemudian diubah oleh salah satu penyanyi Malaysia bernama Mr. B jika sebelumnya lagu Aisyah merupakan percintaan anak muda Mr. B kemudian merubahnya menjadi kisah cerita cinta Aisyah dan Nabi Muhammad dalam kanal YouTube Vitamin B video lagu Aisyah versi istri Rasulullah diunggah pada 2 Agustus 2017 fakta yang kelima adalah viral dan menjadi trending di YouTube Indonesia meski lagu tersebut sudah lama dirilis di Malaysia akan tetapi lagu Aisyah versi istri Rasulullah baru populer di Indonesia beberapa hari terakhir dengan judul Aisyah istri Rasulullah hingga hari ini saja setidaknya 6 dari 10 besar trending YouTube Indonesia merupakan video Aisyah istri Rasulullah atau yang video yang membahas lagu ini yakni posisi pertama ada cover dari Sakir di posisi kedua cover dari Nisa Saban posisi trending ketiga cover dari Afik Gila posisi trending keempat cover dari Musisi Jogja Project posisi trending ketujuh ada pembahasan lagu dari Mat Saleh TV dan posisi trending kedelapan ada cover dari Akam Ovisial itulah beberapa fakta lagu Aisyah istri Rasulullah yang sedang trending di Indonesia nah teman-teman itu tadi fakta dari lagu yang lagi trending saat ini ya teman-teman faktanya dari lagu yang berjudul Aisyah istri Rasulullah semoga semoga video aku ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin tahu tentang lagu ini terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman sampai disini dulu video dari aku jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh